Oke kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian ya Kalian beberapa video saya terakhir itu ada yang bertanya-tanya Pak kenapa saya sulit sekali belajar bernapas ya Kenapa sulit saya udah mencoba sampai berkali-kali gak bisa-bisa Nah saya lihat ya kebanyakan kalian yang bertanya itu Kayaknya gak punya topi renang ini gitu ya Saya udah bilang di video saya sebelumnya ya Bahwa kalau kalian gak pakai topi renang seperti ini Kemungkinan kalian itu akan mengalami kesulitan ambil napas Terutama bagi kalian yang masih baru ya masih baru belajar Loh pak saya tuh malu belum bisa renang tapi kok Gaya gitu ya pakai topi renang Topi renang ini bukan buat gaya-gayaan ya Jadi topi renang ini kalian perlukan justru kalau kalian masih belajar gitu Kalau kalian gak belajar udah ahli itu justru kalian gak butuh lagi ini ya Tapi mungkin kalian tetap akan butuh karena apa Terutama kalian kalau renang di kolam renang karena mengandung kaporit ya Ini bisa melindungi rambut kalian dari kaporit gitu ya Tapi kalau kalian masih belajar renang ini juga membantu agar kalian lebih mudah untuk belajar bernapas ya Loh kok bisa sih pak bagaimana caranya Nah sebetulnya udah pernah saya peragakan ya Tapi akan saya peragakan sekali lagi ya Ayo lihat nih ya Perhatikan nih kalau saya pakai dulu kacamatanya ya Kalau saya pakai topi renang seperti ini perhatikan ya Ketika saya nyelam ya ketika nanti saya naik Muka saya tuh bersih ya gak ada tetesan air Ada pun hanya sedikit ya perhatikan Nah seperti itu ya Perhatikan gak banyak ya Sehingga pak ketika saya naik mengambil napas Itu lebih bebas ya Karena tidak ada guyuran air di muka saya Perhatikan ya Nah seperti itu Nah sekarang bandingkan ya Kalau saya gak pakai topi ya Perhatikan nih saya lepas Apalagi kalian yang rambutnya itu panjang Seperti saya Ya saya belum potong rambut Perhatikan ya Nah bisa lihat gak Jadi rambut saya ini Menyimpan air ketika saya naik Itu air mengguyur deras Ya perhatikan sekali lagi Terus terang saya kesulitan ya Untuk ambil napas Karena apa Guyuran air yang begitu deras Makanya saya itu Selalu suka memakai topi renang ya Nah kalian lihat sendiri Topi renang yang saya pakai ini Ini bagus ya Gak terlalu mahal Tapi bagus Ya Dia dipakainya Ya cukup fleksibel Kalian lihat sendiri ya Pakainya gampang kok Tinggal masukkan ya Tangan bentuknya kayak gini ya Kayak sungkem Sungkem ya Lalu dimekarkan Seperti ini Karena ini udah terlanjur basah ya Mungkin akan kesulitan Kalau masih kering lebih mudah ya Nah seperti itu Lalu betulkan ya Nah kebanyakan kalau atlet itu Telinganya itu Kupingnya itu ditutup sekalian Seperti ini Kalau saya gak suka ya Saya lebih suka Saya biarkan terbuka Seperti ini Apa gak bikin Kuping kemasukan air pak Gak masalah Nanti kan Golong ya Masuk pun kita keluarkan lagi Gak masalah Kalau kalian pengen tahu pak Bagaimana kalau Susah keluar airnya Sudah pernah saya Bahas ya di video saya tentang Mengeluarkan air dari telinga Gitu ya Oke seperti itu Nah ngomong-ngomong tentang Topi renang ya Ini bisa kalian beli Ini nanti linknya Silahkan kalian lihat ya Di kolom deskripsi Atau description Di bawah video ini Ya Nah istimewanya Topi ini Ya Adalah Dia bisa bolak-balik Ya Namanya itu apa ya Reverse ya Kalau gak salah Perhatikan ini warnanya Ijo kan Ijo pupus ya Kalau saya balik Jadi hitam Seperti ini Nah hitam deh sekarang ya Jadi kalian Kalau beli ini Itu punya satu Tapi Punya dua warna ya Jadi dikira orang Eh Kamu punya dua topi ya Kemarin hijau Sekarang hitam Jadi kalian bisa Beli topi ini Linknya seperti tadi Saya bilang Ada di kolom deskripsi Atau description Kemudian warnanya Juga bermacam-macam Kalian bisa Pilih-pilih sendiri Nanti klik dulu Terus kalian pilih-pilih Warnanya Oh ya Sekalian ya Sekalian ini kacamata Ini kacamata Adalah Racing Liquid Produknya Mad Wave juga Ini tadi kan Merknya Mad Wave ya Nah Mad Wave Ini Kacamata ini Tanpa karet Sudah pernah saya bahas Dia tanpa karet Di sini Apa gak bocor pak Kalau bocor Gak saya pakai Apakah cocok untuk anak-anak Kadang-kadang cocok ya Kalau anak-anak 12 tahun ke atas Biasanya itu cocok Kalau Di bawah 12 tahun itu Cocok-cocokan ya Ada yang cocok Ada yang enggak Jadi sebaiknya Jadi sebaiknya kalau Untuk anak-anak Beli yang junior aja Tapi kebetulan Yang tiba ini Belum ada yang junior ya Khusus 12 tahun ke atas Gitu ya Oke ini Nanti kalian Kalau tanya harganya Saat ini harganya Di sekitar Memang agak mahal sih ya 220 ribu Ada yang mirror ya Yang mengkilat itu Kayak ribbon itu Itu 270 ribu Kemudian Kalau Pengen yang murah Itu yang mungkin Harga sekitar 120 ribuan ya Atau Mudah-mudahan Harganya Enggak naik ya Kalau naik nanti Enggak tahu ya Mungkin naik pun Sekitar 130 atau 140 ribu Nanti kalian bisa tunggu ya Mungkin sekitar 3 bulan lagi Dari video ini Diterbitkan Mudah-mudahan Sudah ada Produknya Gitu ya Oke itu dulu Dari saya Ya mudah-mudahan Video kali ini Bisa membantu Bagi kalian yang Kesulitan apa tadi Mengambil nafas Gitu ya Usaha dulu ya Jadi Pak saya udah beli Topi gak bisa ya Namanya udah usaha Gitu ya Berarti kalian Respon motoriknya Belum bagus Apa bisa dilatih Bisa Berlatih terus Terus menerus Saya juga bukan orang yang Cepat bisa Gitu ya Namun kalau saya Punya tips-tips Yang bisa Mempercepat Kemampuan kalian Akan saya Buatkan videonya Oke sekian dulu Dari saya Terima kasih Sudah menyaksikan Stop recording Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.